Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo ada adik, kembali lagi bersama saya Desi Hari ini kita akan belajar matematika Bahwa sesungguhnya matematika itu mengasyikan Kalau kemarin kita sudah belajar perkalian 1 sampai 15 Hari ini kita akan belajar perkalian menggunakan jari matika 16 sampai 20 Oke, sebelumnya kita belajar dulu ya Nah, ingat ini juga ada perjanjiannya ya Jadi nanti kita memakai jari-jari yang ditekuk dan juga yang berdiri Nah, perjanjian yang pertama adalah Kita nanti harus menyimpan angka di otak juga Kalau kemarin perkalian 15 sampai 11 sampai 15 Yaitu kita menyimpan 100 Di perkalian 16 sampai 20 ini kita simpan angka 200 Jadi ini 16, 17, 18, 19, 20 16, 17, 18, 19, 20 Oke, rumus yang pertama yaitu kita simpan angka 200 di otak kita Yang kedua adalah kita nanti menjumlahkan jari-jari yang kita tekuk Ingat, satu jari bernilai 20 Kemudian kita kalikan jari-jari yang berdiri Setelah itu kita totalkan atau kita jumlahkan setelahnya Nah, mudah kan ya Oke, agar lebih memahami, lebih mudah lagi Ada yang perhatikan ya Kita jumlahkan 16 dikali 16 Oke, 16 dikali 16 Karena 16 jembal maka yang kita tekuk adalah jembal kita Kita simpan angka 200 di otak 16 kali 16 kita jumlahkan jari-jari yang ditekuk Satu jari bernilai 20 Karena dua jari yang ditekuk kita jumlahkan 20 di tambah 20 Hasilnya 40 Setelah itu kita kalikan jari-jari yang berdiri 4 kali 4 Hasilnya berapa? Tuh, 16 ya Jadi setelah itu kita jumlahkan semuanya Yang kita simpan adalah angka 200 Yang kita jumlahkan yang ditekuk adalah 40 Kemudian yang kita kalikan 16 240 ditambah 16 56 Berarti 256 16 dikali 16 Hasilnya 256 Tuh sekali Sudah kan ya Nah, agar lebih memahaminya Kita coba yang lain lagi Ada-ada juga menghitung ya Di rumah, dipraktekkan Nah, misalnya kita hitung 17 17 dikali 18 Kita tegik 17 Dikali 18 Sudah? Silahkan adik-adik menghitung Saya kasih Waktu 10 detik ya Biar lebih lama Karena ini juga penuh untuk memikirkannya Oke, siap 10 9 4 7 6 5 4 3 2 1 Oke, sudah kita teguh ya Semuanya ya 17 dikali 18 berapa? Ya, simpan jawaban kalian Kita cocokkan bersama ya 17 dikali 18 Kita simpan angka 200 di otak kita Kemudian kita jumlahkan 20 40 60 80 100 ya Karena 5 jari yang kita teguk Maka 100 Yang diberdiri adalah 3 Dikali 2 6 10 6 Yang kita simpan 200 200 ditambah 106 306 Jadi 17 dikali 18 Hasilnya 306 Betul sekali ya Adik-adik Pintar Oke, mudah kan? Jadi kita tidak perlu menghapalkan ya Kita perlu Untuk menggunakan jari-jari kita saja Kalau kita sudah terbiasa Maka nanti akan Tersimpan di memori otak kita sendiri Tanpa menghitung juga sudah Keluar sendiri Nah, bagi yang belum menonton Perkalian jari matika 1 sampai 15 Silahkan cek di link yang sudah saya sertakan ya Jangan lupa di like, subscribe, dan komen Agar kita semangat semangat untuk belajar bersama ya Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh